Aktivitas penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di sebuah pangkalan gas Jalan Rawat Tengah, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, terpantau normal selasa siang. Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2024, pemerintah mewajibkan setiap pembeli gas LPG 3 kg menunjukkan KTP dalam proses transaksinya. Meski ada aturan tersebut, namun masyarakat yang datang masih bisa membeli gas LPG 3 kg tanpa harus membawa KTP. Salah seorang pemilik pangkalan gas LPG menyebut, kendati masyarakat masih bisa membeli gas LPG 3 kg secara normal, namun ia tak menampik jika lebih dari 300 warga telah mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam data penerima LPG 3 kg bersubsidi. Kendati begitu, banyak pula masyarakat yang tak mau memberikan KTP-nya karena takut disalahgunakan terlebih jelang pemilu 2024. Kementerian ESDE mewajibkan masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg menunjukkan KTP dan KK, mulai 1 Januari 2024, sehingga hanya orang yang terdata saja yang bisa membeli gas bersubsidi tersebut. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk transformasi pendistribusian LPG 3 kg, tepat sasaran. Muhammad Ridwan, JAK TV